Selamat malam penyirsa dimanapun anda berada, juga penonton yang sudah habis di studio. Terjumpa lagi bersama dengan saya, Deddy Konyungser. Malam hari ini saya akan mencoba mempermainkan beberapa trik yang mungkin belum pernah saya berikan kepada anda semua. Saya akan mencoba membengkokkan sendok semen ini. Anda mungkin bertanya, Eh Deddy, itu sendok makan. Padahal anda tidak tahu kan, di rumah ini saya pakai buat ngaduk semen. Baik, untuk itu saya akan mengundang beberapa ekstras atau penonton, agar bisa membuktikan bahwa sendok-sendok ini adalah asli, bukan rekayasa. Kalian persilahkan untuk naik ke atas panggung. Silahkan. Selamat malam. Halo, satu lagi boleh? Halo. Enakkan. Oke. Saya akan memberikan sendok-sendok ini kepada anda untuk membuktikan bahwa sendok ini betul-betul keras. Keras? Keras. Keras enggak? Keras. Tidak ada rekayasa ya. Terima kasih. Namanya siapa mas? Jagat. Siapa? Jagat. Jagat. Kamu? Caca. Caca Mari Cahoyho. Saya akan memperlihatkan bagaimana saya akan bisa membengkokkan sendok ini. Lihat ya. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih Mas Jagat. Boleh kembali ke tempat. Mana tempat tangannya? Baik, selanjutnya saya akan bermain menggunakan kartu. Tahu ini kartu apa? Kartu Remy. Yang bilang kartu cacar siapa? Saya perlu dua orang penonton untuk membantu saya di sini. Silahkan. Mari, mari, mari. Halo. Hai. Dengan siapa namanya? Dames. Dames. Hai. Hai. Siapa? Tazkiya. Tazkiya. Oke. Boleh dipegang mic-nya? Oh iya. Kita akan bermain kartu ya. Tingkat tinggi. Bagus itu. Bagus. Oke. Silahkan. Sudah dipegang kartunya berapa? Sudah dipegang kartunya berapa? Lihat. Oh iya, lihat. Oke. Kasih lihat ke penonton. Apa ini? As. Berapa? Dua. Dua skop. Saya Q. Berarti saya menang. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang terkesima sekali ya mengenai sulap saya barusan ya. Kalau Q itu memang tidak ada yang bisa melawan. Baiklah kalau begitu. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan trik berikutnya. Saya akan menggunakan gelas berisi air ini. Untuk membuat supaya gelas ini tidak tumpah. Dengan mempergunakan energi dan imajinasi. Saya butuh satu orang ekstras. Mas Dolphin boleh? Silahkan. Oke. Selamat malam. Mas Dolphin. Oh yang tadi? Saya pikir. Oke. Silahkan tolong dipegang gelasnya ke atas. Pegang gelas ke atas. Jangan sampai tumpah. Fokus konsentrasi. Fokus iya. Jangan sampai bergerak ya. Oke. Kita akan bermain ya. Dengan menggunakan topi ini. Anda lihat. Kosong. 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 Gak ada ya. Gak ada ya. Ya. Satu. Dua. Tiga. Semuanya tiup. Bagaimana? Luar biasa sekali. Mas? Terima kasih ya. Silahkan. Luar biasa sekali. Trik ini belum pernah saya lakukan di televisi manapun. Hanya di net. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Tolong dibantu ya. Ya. Saya akan menghipnotis seluruh penonton yang di rumah. Maupun yang ada di studio. Ketika kalau ini saya goyang-goyangkan kanan-kiri, maka anda semua akan tertidur. Oke. Perhatikan ya. Sudah mulai berreaksi. Sudah mulai berreaksi. Mak, ini masalah lebaran monyet bulat. Masa aku lupa. Mak buruk. Mulai dari sekarang. Ting-tong 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 ting. Ting-tong ting. Yang cantik bersama itu di mall. Jadi penulisnya di situ. Kita minta untuk menuliskan skrip segala macam. Nulis apa sih? Skrip acara. Lu udah dikasih tau? Saya dengarnya bukan. Skrip saya penulis. Iya. Cuma kan kita butuh naskah lah istilahnya. Naskah, naskah. Kamu biasa menulis naskah kan? Bukan. Saya menulis skrip si. Kua adik hati, kua adik hati. Panjol. Pintu, pak. Pintu, bau, pak. Pintu, 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 pimp.